Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kawan balik lagi di salam komputer di depan saya ada sebuah monitor ini monitor jadul merk Skyview yah nih bisa kalian lihat merk Skyview ini udah tua banget monitor ini juga udah jelek ya tuh lihat udah bergaris-garis udah rusak ini monitor jadi kita hari ini akan menghilangkan garis di monitor ini menggunakan cara saya sendiri pokoknya cara ini 100% pasti hilang nih monitor pokoknya garis-garis seperti monitor ini ini dengan cara saya ini pasti hilang Oke ya langsung aja kita mulai begini caranya Oh iya Oke Ayo kita bongkar dulu ya hai 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 jadi saya membeli monitor LG 24 mk430 ini di Bukalapak seharga Rp1.500.000 gitu kan saya beli di dia ya nih tokonya после trcam Hurricane kita bongkar dulu ya Oh iya apa 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 ееh ara Sure di dalamnya ada bukti pembayaran sama USB bluetooth saya juga sekalian beli USB bluetooth jadi masih memangnya dipasukin ke dalam dusnya wih masih wangi kawan kayak wangi-wangi kaset DVD gitu kan kalau kalian pernah beli kaset baru kan bisnya wangi-wangi begini ini monitornya langsung kita pasang aja ya ini ada kakinya kaki si komos kaki si monitor ini ada apa nih ada adaptor daya colokan listrik dia udah grounding ya tuh udah support grounding ini kabel colokannya ada kabel HDMI-nya juga HDMI-nya paling juga 1,5 meter ya oh ini 1,5 meter HDMI-nya 1,5 meter ya kabel HDMI-nya terus ada baut baut 2 biji ada kaset ini bersih apa nih driver sama onscreen control manual book sama manual disini ada ya ini ada kartu garansi garansi garansinya nanti saya tulis di deskripsi dia juga ngasih buku manual atau manual book ya sama nih ini standnya ya ini apa pegangan dari monitor ke kakinya langsung kita rakit ya langsung kita rakit ya langsung kita rakit ya langsung kita rakit ya inilah dulu yang pertama-tama kita pasang tuh kakinya dulu ya Disini ada bautnya gitu Ini udah dipasuki nancep Terus juga dibaut Bautnya pake obeng minus ya Nah Udah kenceng banget nih Sekarang monitornya kita baut Nih Lihat belakangnya Di belakangnya ada Lubang daya Listrik nih colokan listrik Yang ini HDMI Yang ini output HDMI ya Ini bisa kalian colok ke speaker atau ke headset Yang ini colokan disab Ini buat VGA-VGA jadul nih Disab, HDMI, output suara Sama input daya Tombol buat pengaturannya di bawah ya Seperti analog Kiri kanan atas bawah Tekan Ini buat Buat pengaturan menu merciunZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ của semuanya dia kenceng Aduh nah sip ini kakinya udah terpasang ya kakinya udah terpasang tuh bautnya ada dua di sini di belakang ada serial number Desember 2019 nih produksinya berarti belum lama ya nih unitnya unit ini kabel kartu garansi CD driver manual-manual disitu juga semua ya ya monitor jadul kalau monitor jadul colokannya masih dia masih AC ya jadi ini colokan kaga ada adaptornya jadi di dalam adaptornya terus dia juga ada speakernya jadi di sini itu dikirim di kanan-kanan tuh bisa ngeluarin suara tuh jadi kita nggak usah beli speaker lagi kalau mau ngedengerin suara pakai monitor ini udah bisa ngeluarin suara monitornya ini colokan listriknya kita colokin nah kebetulan alubang colokan listrik di rumah saya itu udah grounding semua jadi pakai kabel tiga ya supaya nggak nyetrum yang satu itu masuk ke dalam tanah yang dua dari PLN nih HDMI nih HDMI kecolok ya nih colok ke belakang buat listriknya terus HDMI-nya colok juga ke sini kelihatan nggak oh kelihatan apa nih coba yes nah udah tekan di bawah masuk ke bagian setting nih di break testnya saya nggak suka terlalu terang kita turunin jadi 70 pokoknya gampang banget seperti ngarain analog analog stick PS lah ini ini nggak usah disetting disini picture-nya semua udah di color adjust game adjust ada bagian freezing freezing sama crosshair nah disini nih tuh lihat ya kan ini kalau buat main point blank buat main AWP enak tuh udah ada tanda tambahnya sendiri ini crosshair gratisan bawaan si monitor jadi monitornya bisa pakai crosshair loh keren kan nih kita setting ya di bagian gaming game adjust crosshair kita bisa pilih crosshair mau tanda tambah merah tuh pokoknya ada beberapa pilihan crosshair merah hijau titik tambah ini ada black stabil ya di kalau kalau pakai black stabil nanti di bagian-bagian kayak di bawah-bawah pohon di dalam gudang itu musuhnya tuh terlihat dengan jelas gitu kalau black stabilnya kalian tambahin nih kalau defaultnya 50 misalkan pakai 55 tahun 60 atau 65 emang sih tempat gelap kurang cuman apa warnanya sedikit memudar jadi saran saya default aja nggak usah ditambahin kan kecuali kalau kalian emang serius main kompetitif supaya ngelihat musuh jelas mungkin bisa aja crosshair tuh ya crosshair ada pilihan titik merah titik hijau titik plus hijau plus merah kita off Hai terus tadi udah ya di color adjust kalian bisa pilih ini warnanya sesuai selera kalian gamma terus di bawah ini ada riset ya di Victor riset di bawah di general ada pilihan bahasa Hai pilihan bahasa enggak ada bahasa Indonesia Oke enggak papa ya enggak bahasanya kerubah Oke Inggris di Smart Energy bisa kalian pilih kalau saya sih sarankan off karena saya bakal nyala ini terus kalau kalian tuh sering ditinggal komputernya saran Smart Energy nya nyalain nanti dia warnanya kayak bakal membunuh terus bakal gelap anak nanti dia mati sendiri gitu kayak mode standby gitu ini off tapi bebas ini terserah kalian nah di OSD log ini kalau kalian nyalain OSD log nanti fitur-fiturnya itu nggak bisa kebuka tuh jadi kalau kalian punya anak kecil yang rese tangan utak-atik atau komputer warnet bisa kalian OSD log ya nanti juga dia bakal bingung kalau enggak kesini enggak bakal bisa dimasukin pengaturan di sini ada bagian riset kayak semacam riset pabrik terus di bagian information nah nih di sini tuh Hai ini yang saya suka ya apa karena saya belum pernah ngeliat ya nih di sini kan ada modelnya di atas nah di sini tuh ada power on time 0 jam jadi kalau kita mau jual lagi ini monitor ke orang gitu kan ini dia kita nggak bisa bohong orang tuh nggak bisa bohong bahwa monitor ini udah berapa jam dinyalain nah terus di bawah juga ada resolusinya dia 1080 dan 60hz sebenarnya ini bisa lihat 75hz ya tinggal kita rubah aja di pengaturan karena monitor saya juga sama nih lihat nih nih ya LG 24 Hai 430 MK ya nih tuh Hai saya punya dua buah monitor kembar ini kembar loh sama Hai monitornya sama harganya sama dibeli di toko yang berbeda yang di sini dibeli di info online di sini dibeli di dash teknologi kalau nggak salah nama tokonya nanti ada di deskripsi nih resolusi ini nih nih resolusi ini kalau kalian main di monitor zaman dulu pun itu masih bisa 75hz gitu nah tapi dengan file yang sama kita bisa ngerasain 75hz di 1080p kok disini enggak ya kok VGA nya enggak support ya Oh ini nih ini 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 tuh ya tuh Oh sayangnya yang salah Hai Oke kita masuk lagi ke home sebentar kita masuk ke bagian sini nah udah masuk ada audionya juga audio HDMI nya coba deh penasaran saya Oh iya buku tuh tadi kita yang atas milinya tuh 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 yang ini nih dan ini udah berjalan 75hz kalau di Nvidia enggak tahu kok itu banyak gini ya pilihan pilihan resolusinya tapi kalau di AMD enggak ada pilihan resolusi kayak gini menunya kalau di ambil itu kayak kayak enggak apa ya enggak kayak gini gitu menunya Oke jadi di video kali ini ini adalah video saya mengganti monitor saya yang jadul dengan monitor yang baru yang masih masih sehat masih barulah itu saya membeli monitor ini dengan harga 1,5 juta kalian juga udah pernah lihat monitornya di video saya yang lama mungkin segitu aja video upgrade monitor lebih lebih tepatnya itu upgrade monitor dari monitor bergaris dari monitor bercermin kalau tadi kan monitor bercermin nih jadi kita di kaca itu masih bisa ngeliat bayangan muka kita kan kalau sekarang kan enggak tuh walaupun di bagian yang hitam ini kan bagian yang hitam nih nggak mantul ini tuh enak jadi kalau di bagian belakang kun ada jendela atau ada buka pintu kan terang tuh tetep enggak ngaruh gitu ini monitor baru ini monitor udah lama tapi monitor ini kembar kalau kalian lihat warnanya ini tuh warnanya bagus banget loh warnanya bagus tapi kalau yang ini warnanya agak sedikit memudar Bang apa karena ini baru dan ini udah tua bukan itu nih kalau kita lihat ya kita bagian setting di bagian picture di bagian game adjust nah nah disini black stabilnya 55 ya artinya ini pakai black stabil biar supaya kalau saya itu kalau di hutan gampang yang nembak musuh nah terus juga disini kalau kita lihat ke information ke information itu tuh lihat ya Hai total power on time itu udah 1700 jam Hai sementara yang ini Hai yang baru aja kita unboxing tadi di bagian game adjustnya Hai di bagian game adjustnya black stabilnya 50 ya terus Hai di bagian information Hai tuh Oh total power on timenya masih 0 jam oke jadi sebenarnya ini monitor terduanya sama kembar bener-bener kembar yang ini baru kita beli tadi kita unboxing yang ini udah dari bulan Agustus yang ini pakai black stabil yang ini enggak yang ini pakai RX 570 yang ini pakai GT 520 Oke ini perbandingan ya kalau kalian pakai black stabil warnanya agak memudar sedikit Oke jadi segini aja video dari saya untuk pembahasan dan fitur lengkapnya mungkin kalau saya ada yang lupa kalau saya lupa ngomong sesuatu nanti saya tulis di deskripsi Oke terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membelinya juga Hai ah sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adadah 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 adadah